Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Murphy telah kembali ke camp dengan membawa sebuah virus misterius yang dikirim oleh Grounder Kemudian Octavia menyelinap pergi untuk menemui Linkin berniat akan meminta obat penawarnya Dan dia kembali ke camp dengan peringatan serius untuk 100 orang Sementara itu, virus yang menyerang camp memaksa banyak orang untuk dikarantina Dan Jasper melakukan langkah yang heroik Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk ah, kita langsung bahas alur filmnya secara menyeluruh Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di awal episode, Clark, Bill and Me dan yang lainnya menyelidiki kecelakaan pesawat Exodus Namun mereka tidak menemukan seorang pun yang selamat Finn memperingatkan Clark tidak seharusnya dia berada di sana Tetapi Clark mencoba mencari jawaban Karena dia berpikir bahwa ibunya berada di dalam kapal tersebut Riven memberitahu Finn untuk membantunya menemukan kotak hitam Cakram keras dan apapun itu yang bisa menjelaskan mengapa kapal itu jatuh Sementara itu, Bill and Me memperingatkan semua orang untuk terus haspada terhadap para Grounder Pembalasan Grounder atas apa yang terjadi di jembatan akan tiba dan tinggal menunggu waktu Bill and Me menyalahkan Finn karena melarang membawa senjata Tapi jika mereka tidak membawa senjata waktu itu, maka semua orang akan mati Di sisi lain, Clark menemukan cairan berwarna merah muda dan bau menyengat Riven memperingatkan Clark untuk menjauhinya karena itu adalah hydrazine yang sangat mudah meledak Kemudian Riven mendemonstrasikan dengan melemparkan sesuatu sehingga menciptakan ledakan Dan memberitahu Bill and Me untuk mengosongkan area tersebut Malamnya, di kem Octavia bergabung dengan Monty di tempat penjagaan di pagar Dan dia melihat bunga putih di luar tembok perkemahan Bunga tersebut adalah sinyal dari Lincoln untuk Octavia Sementara itu, Jasper ada di belakang mereka Menceritakan kepada orang-orang lainnya Dia bercerita tentang bagaimana dia membunuh dua orang grounder ketika pertemuan di jembatan Octavia kesal dengan Jasper dan Monty menyuruhnya membiarkan mereka menikmatinya Tiba-tiba sesuatu mengenai kawat jerat yang dipasang mengelilingi kem Dan Octavia khawatir itu mungkin saja Lincoln Derek melihat sesuatu bergerak dan mulai menembaknya Dia dan Connor kemudian pergi untuk memeriksa apa yang terjadi Dan Octavia sampai di sana lebih dulu karena menurutnya itu adalah Lincoln Tapi ternyata itu adalah John Murphy yang terluka parah telah kembali ke kem Kemudian Murphy dibawa ke dalam kapal Bellamy dan Clark datang dan memerintahkan semua orang untuk keluar kecuali Connor dan Derek Murphy memberitahu mereka bahwa dia lari dari grounder Tetapi Connor dan Derek tidak melihat adanya grounder ketika menemukan Murphy Bellamy mulai menodongkan senjata kepada Murphy karena telah kembali ke kem Tapi Finn menghalanginya Menurut Finn Murphy mungkin bisa memberitahu mereka hal-hal tentang grounder Bellamy memberitahu Finn untuk menyingkir Tapi Clark setuju dengan Finn Clark melihat bahwa kuku Murphy telah dicabut dan para grounder menyiksa Murphy Bellamy ingin tahu apa yang Murphy katakan kepada grounder Dan Murphy mengakui bahwa Murphy mengatakan semuanya tentang 100 orang kepada grounder Clark memberitahu Bellamy untuk membiarkan Murphy menjadi lebih baik Dan kemudian memaksanya untuk pergi lagi Dan jika tidak maka mereka akan membunuhnya Besoknya Harper memasuki tenda Jasper dan Monty Dia menyukai tenda Jasper dan memberi buah kepada Jasper Dia memberi isarat kepada Jasper bahwa dia tidak keberatan untuk datang ke tendanya setelah shiftnya selesai Tetapi Jasper menolaknya dan mengatakan kepadanya bahwa dia sibuk Monty heran kenapa Jasper menolaknya Monty memperingatkan Jasper bahwa dia tidak bisa terus-menerus mengharapkan Octavia Karena Octavia bersama dengan grounder Jasper menganggapnya bahwa Monty cemburu Karena semua orang menganggap Jasper keren dan itu membuat Monty kecewa Lalu Jasper mengusir Monty dari tendanya Menurutnya Bellamy telah memberikan tenda itu untuk Jasper Jika Monty ada masalah dengan hal itu Jasper menyuruhnya untuk mencari tenda yang lain untuk tidur Sementara itu Clark menuju ke tenda komunikasi dan bertemu dengan Riven Riven memberitahu Clark bahwa dia masih belum bisa terhubung dengan Oct Sejak perayaan hari persatuan dan dia memiliki virasat yang buruk Riven juga prihatin atas apa yang telah menimpa ibunya Tiba-tiba Clark mengeluarkan darah dari matanya Connor kemudian memanggil Clark karena dia mengalami batuk darah Begitu juga dengan yang lain mulai mengalami batuk dan muntah darah Clark menyuruh Riven untuk menjauh karena mereka-mereka yang mengalami muntah Itu adalah orang-orang yang membawa Murphy masuk Di kapal Murphy mengalami muntah darah Clark ingin Murphy memberitahunya bagaimana Murphy bisa kabur dari grounder Murphy tidak begitu mengingatnya Yang dia tahu saat Murphy terbangun Para grounder lupa mengunci pintu sehingga Murphy bisa kabur Tetapi Clark menyadari bahwa grounder sengaja membiarkan Murphy pergi Saat Bellamy masuk dan mempertanyakan apa yang terjadi Clark memberitahunya bahwa ini adalah perang senjata biologi Jika Bellamy ingin pembalasan grounder atas apa yang terjadi di jembatan Maka ini pembalasan grounder dan Murphy adalah senjatanya Bellamy menyalahkan Murphy Menurutnya ini adalah pembalasan dendam Murphy dengan membantu grounder untuk membunuh mereka semua Murphy bersumpah bahwa dia tidak tahu tentang hal ini Tidak lama setelah itu Finn datang karena telah mendengar Clark sakit Clark tidak begitu tahu tentang hal ini yang dia tahu ini adalah sejenis demam berdarah Tiba-tiba Dark mulai kejang muntah dan meninggal Lalu Clark memirintahkan untuk karantina Kemudian Connor memberitahu Clark bahwa Octavia adalah orang pertama yang menyentuh Murphy ketika Murphy datang Sementara itu Octavia yang berada di dalam tenda sedang melihat-lihat buku Lincoln Tiba-tiba Bellamy datang Bellamy memastikan bahwa Octavia baik-baik saja Bellamy juga memberitahu Octavia bahwa grounder mengirimkan Murphy bersama virus untuk menginfeksi mereka Dan memerintahkan Octavia ke dalam kapal agar Clark bisa memeriksa keadaan Octavia Karena Derek baru saja meninggal karena virus tersebut Saat diperiksa Octavia tidak menunjukkan gejala virus Tetapi Octavia harus tetap di karantina untuk menjaga penularan Begitu Bellamy pergi Clark menyeru Octavia menyelinap keluar untuk menemui Lincoln Dan dia berharap Octavia akan bisa mendapatkan obat penawarnya Singkat cerita Octavia sampai di gua Lincoln Ternyata Lincoln sudah tahu dengan apa yang terjadi di camp Dia mencoba mengeluarkan Octavia dengan menaruh bunga di luar camp Octavia memberitahu Lincoln bahwa orang-orangnya sedang sekarat dan dia perlu obat penawarnya Tetapi Lincoln mengatakan bahwa virus itu tidak ada obatnya Penyakitnya menular dengan cepat dan ada juga sebagian orang yang kebal Orang-orang grounder menggunakan cara ini untuk meringankan medan perang Lincoln terkejut dan senang karena Octavia adalah salah satu dari orang yang kebal Kemudian Lincoln membocorkan rencana grounder Dia memberitahu Octavia bahwa grounder akan menyerang mereka di pagi hari Octavia meminta Lincoln untuk membantu orang-orangnya Tetapi dia tidak bisa karena sudah pernah mencobanya Dan grounder sekarang berpikir bahwa Lincoln adalah pengkhianat karena sudah menyukai Octavia Kemudian Lincoln memutuskan pergi dan dia ingin Octavia ikut bersamanya Lincoln juga memberitahu Octavia bahwa dia mempunyai satu klan Sekutu dari hutan yang berada di seberang laut Dan mereka akan menerima Lincoln dan Octavia Octavia memutuskan untuk ikut bersamanya Tetapi dia harus pulang untuk memperingatkan orang-orangnya Di camp beberapa orang meninggal karena virus Dan Bellamy memerintahkan semua orang untuk kembali bekerja Lalu Bellamy memastikan persediaan makanan, minuman, obat-obatan di dalam kapal Bellamy juga memastikan keadaan Octavia Clark harus mengatakan yang sebenarnya kepada Bellamy Dia telah menyuruh Octavia ke tempat Lincoln untuk mendapatkan obat penawarnya Jika obatnya ada maka Octavia akan mendapatkannya Sementara itu Bellamy tidak setuju karena Clark telah membahayakan adiknya Kemudian Bellamy mengancam Clark jika terjadi sesuatu dengan Octavia Maka Clark akan berurusan dengan Bellamy Bellamy pergi dan menyuruh salah satu dari mereka untuk menyingkir Tapi tiba-tiba orang tersebut berbalik dan matanya mulai mengeluarkan darah Semua orang mulai panik dan saling menyerang Karena semakin banyak orang-orang yang jatuh sakit Clark menembakkan senjata ke udara untuk membuat semua orang tenang Dia juga memberitahu kepada semua orang bahwa ini yang Grounder inginkan Grounder tidak perlu membunuh mereka jika mereka saling membunuh satu sama lain Salah satu dari mereka memerintahkan Clark untuk pergi ke dalam kapal Dan Bellamy memukulnya Kemudian Bellamy mengatakan kepada Clark bahwa karantina tidak berfungsi Clark mulai pingsan dan Finn bergegas untuk menangkapnya Octavia tiba pada saat itu dan membawa peringatan Dia memberitahu semua orang bahwa virus ini tidak ada obatnya Dan para Grounder akan menyerang mereka saat pajar Dan Octavia kemudian membantu Finn membawa Clark ke dalam kapal Murphy menawarkan tempatnya untuk Clark Lalu Octavia memberitahu mereka berdua bahwa virusnya tidak akan bertahan lama Dan itu benar karena Murphy sudah mulai merasa lebih baik Clark kemudian memberitahu Finn untuk melarikan diri dari kemah Dengan siapapun yang cukup sehat untuk pergi bersamanya Dalam situasi ini saat Grounder datang takkan ada cukup orang untuk melawan Grounder Karena ini memang tujuan Grounder Tetapi Finn berpikir bahwa mereka bisa memperlambatnya Sementara itu di tenda senjata Bellamy dan yang lainnya menyiapkan senjata agar tepat waktu Finn masuk dan menyuruh Riven membuat bom untuk meledakan jembatan Finn menjelaskan kepada mereka bahwa Murphy menyeberangi jembatan saat kembali dari kem Grounder Virusnya cepat menghilang dan Murphy sudah mulai membaik Mendengar penjelasan Murphy Bisa dipastikan bahwa jembatan adalah jalan satu-satunya menuju kem Grounder Meledakan jembatan tidak menghentikan serangan Tapi mereka bisa menunda penyerangan Grounder Semakin lama mereka bisa menundanya Maka banyak dari mereka yang akan sembuh dan bisa melawan Grounder Kemudian Riven memastikan jembatannya tidak akan sanggup bertahan darinya Setelah itu mereka pergi ke tempat ledakan kapal untuk mendapatkan cairan hydrazine Riven kemudian membuat bom tiga bagian Bubuk mesiu, hydrazine, dan pengapian atau tembakan Bellamy suka relawan untuk melakukan tembakan 200 kaki dan menanyakan siapa yang akan meletakkan bomnya Baik Riven dan Finn tidak bersedia menjadi sukarelawan Tetapi akhirnya dengan ragu, Finn mengatakan dia akan melakukannya Riven tiba-tiba menyadari hidung Bellamy mengeluarkan darah Finn bertanya siapa lagi yang bisa menembak Bellamy menyuruhnya untuk memastikan bomnya dikemas dan siap dibawa dalam 10 menit Kemudian Bellamy keluar tenda dan memanggil Jasper Bellamy menyuruh Jasper untuk melakukan tembakan Jika Jasper meleset dan jembatan tidak meledak Maka mereka semua akan mati Mereka sebenarnya mempunyai 20 orang penembak Tetapi hanya Jasper, satu-satunya penembak yang tidak sakit Dan akhirnya Jasper setuju untuk melakukan tembakan di jembatan Setelah memperingatkan Jasper untuk jangan meleset Tiba-tiba Bellamy terjatuh, tapi dia menolak bantuan dari Jasper Bellamy menyuruh Jasper mundur, melakukan tembakan, dan menyuruhnya pergi bersama Finn Di dalam kapal, Octavia dan Murphy sedang merawat orang-orang yang sakit Connor mulai batuk parah dan Octavia menyeruh Murphy untuk membantu Connor memiringkan ke samping Connor bertanya kepada Murphy mengapa dia membantunya setelah apa yang dilakukan Connor di masa lalu Connor mencoba untuk menggantungnya dan Murphy mengatakan bahwa itu adalah masa lalu Kemudian Bellamy dibawa ke dalam kapal dan Octavia bergegas ke sisinya Bellamy mengatakan kepada Octavia bahwa dia takut dan Octavia berjanji tidak akan membiarkan apapun terjadi kepada kakaknya Janji yang sama yang dia buat ketika Octavia lahir Setelah itu, Finn dan Jasper memasuki tenda tempat senjata, tetapi bomnya sudah tidak ada Kemudian Monty memberitahu Finn dan Jasper bahwa Riven pergi beberapa waktu yang lalu Dan Finn menyadari bahwa Riven telah meletakkan bomnya seorang diri Finn bergegas pergi untuk menyusul Riven Sebelum pergi, Jasper mengajak Monty pergi bersamanya, tetapi Monty menolaknya Sementara itu, Riven yang sedang menuju jembatan, dia tersandung dan jatuh Riven memastikan bahwa bomnya masih aman, namun hidungnya mulai mengeluarkan darah Di camp, Bellamy bangun mencari Octavia dan Clark Murphy mencoba membantu Bellamy dan membawakan air Tetapi Bellamy mendorongnya, Clark datang dan memberi Bellamy air Bellamy bertanya di mana Octavia berada Dan Clark memberitahunya bahwa Octavia tidak tidur semalaman membantu orang-orang Dan sekarang Murphy menyuruh Octavia untuk istirahat Bellamy memberitahunya bahwa dia fikir mereka harus membawa semua orang ke dalam kapal dan menguncinya Karena sakit lebih baik daripada mati oleh serangan Grinder Hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga jika Finn dan Jasper gagal melakukannya Di sisi lain, Riven tiba di jembatan dan mengalami kesulitan besar untuk meletakkan bomnya Karena penyakit yang sudah mulai menyerangnya Dengan sempoyongan, akhirnya Riven sampai di tengah jembatan dan bersiap untuk merakit bomnya Tapi tiba-tiba Riven mendengar suara genderang perang yang sudah dibunyikan oleh Grinder Sementara itu, Finn dan Jasper berlari menuju jembatan Mereka berdua juga mendengar genderang perang Itu artinya Grinder sudah mulai menyerang mereka Ketika mereka tiba di jembatan, Finn melihat Riven yang masih merakit bomnya Tetapi Riven akan melakukan penembakan bomnya sendiri dari jarak yang sangat dekat Kemudian Finn bergegas berlari ke arah Riven untuk menyelamatkannya Dan menyuruh Jasper untuk bersiap menembak Akhirnya Finn datang tepat waktu Finn segera membawa Riven ke tempat yang aman dan menyuruh Jasper untuk menembak bomnya Pasukan Grinder mulai menyeberangi jembatan Dan saatnya Jasper untuk menembak ke arah bom Tapi sayangnya tembakan Jasper meleset hingga kehabisan peluru dan Jasper gagal melakukannya Tiba-tiba Monty datang dan mengatakan apakah itu yang disebut tembakan Jasper memberitahu Monty bahwa yang kemarin itu adalah kebetulan Kemudian Monty memberikan senjatanya kepada Jasper dan memberitahunya bahwa masih memiliki tiga peluru Dan Monty percaya kepada Jasper bahwa dia pasti bisa melakukannya Tembakan pertama Jasper kembali gagal Tembakan kedua Akhirnya Jasper berhasil melakukan tugasnya dengan baik Di kem semua orang melihat ledakan besar Bellamy terkesan karena mereka berhasil melakukannya Setelah itu Octavia kembali ke Gowalinkin Octavia menjelaskan bahwa pengeboman jembatan adalah untuk menghentikan serangan Linkin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengerti Karena manusia gunung akan datang dan membunuh mereka semua Membunuh Grunder dan juga membunuh orang-orang Octavia Mereka berdua harus segera pergi selagi masih ada kesempatan Awalnya Octavia tidak mengerti dengan apa yang Linkin sebut orang gunung Tetapi dia akhirnya menyadari bahwa yang dimaksud orang gunung Seperti yang digambarkan Linkin di dalam bukunya Lalu Linkin mengajak Octavia pergi Dia punya banyak tempat untuk bersembunyi sebelum gelap Tetapi Octavia berubah pikiran Dia tidak bisa pergi bersamanya Karena dia memutuskan untuk tinggal dan membantu orang-orangnya Octavia mengembalikan bukunya dan mencium pipinya sebagai ucapan selamat tinggal Setelah itu Jasper dan Monty kembali ke camp Semua orang bersorak dan bertepuk tangan Semua orang menyambutnya karena keberhasilannya Dan diikuti Finn membawa Riven yang sedang sakit karena virus Clark membantu Finn dan Riven membawa masuk ke dalam kapal Kemudian Clark meninggalkan Finn dan Riven Dan mengangguk kepada Murphy sebagai tanda terima kasih atas bantuannya Setelah Clark pergi Riven mengatakan kepada Finn bahwa dia telah menyelamatkan nyawanya Tapi menurut Finn itu tidak akan terjadi jika Riven tidak membawa bomnya Riven juga mengatakan bahwa Finn ragu-ragu saat memutuskan untuk membawa bomnya Sedangkan dia tidak ragu menangkap Clark saat terjatuh Padahal Finn tahu bahwa Clark terkena virus Tetapi Finn tetap menangkapnya Riven memberitahu Finn bahwa dia tidak mencintainya Sebagaimana dia ingin dicintai Dan mengembalikan kalung pemberian dari Finn Dan mengatakan kepada Finn bahwa hubungannya sudah berakhir Bellamy menemui Clark di luar dinding Dan Clark menyebutkan ada 14 kuburan Clark memberitahu Bellamy bahwa Murphy benar tentang jembatan itu Dan Bellamy memperingatkannya tentang apa yang disebut oleh Octavia tentang manusia gunung Saat tengah malam, Murphy memeriksa Riven dan melihat bahwa dia sedang tertidur Murphy mengambil kain dan membasahinya Dan berjalan ke arah Connor Kemudian Murphy membunuh Connor dengan menggunakan kain tersebut Ternyata Murphy ingin membalas dendam dengan apa yang telah Connor perbuat kepada Murphy di masa lalu Nah itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 1 episode 10 dan beberapa potongan untuk episode 11 Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya